assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya at bagus.tv ya kali ini saya akan mereviewkan speedometer all new fixen tak 150 bukan yang R disini tuh saya itu kemarin mencari-mencari speedometernya ini fungsinya itu di YouTube belum ada mungkin saya akan menjelaskan semuanya ya fungsinya bukan untuk men-setting ya fungsinya disini oke kita mulai dari ini dulu deh untuk fungsi yang ini kan G1 sampai 5 lalu ini RTM ini RTM sampai 10.000 ya lalu ini kilometer kilometer ya kecepatan ini bensin nah disini yang penting ini yang disini ini ada beberapa temen-temen yang tidak tahu fungsinya pertama ini jam menunjukkan jam itu jam lalu ini nah ini yang temen-temen itu bingung berarti buat apa sih liter per 100 km disini saya akan menjelaskan maksudnya itu begini mas bro ini kalau waktu jalan jalan dia akan muncul angka tuh biasanya kan 2,4 satu koma berapa gitu fungsinya itu gini semakin anda membetot gas ini angka akan tinggi konsumsi bahan akating akan tinggi semakin besar angkanya itu boros mungkin dari sini sudah paham ya jadi yang ini liter per 100 km ini semakin angkanya besar itu semakin boros tapi rata-rata itu 2,4 2,6 lalu berikutnya ini liter per 100 km yang saya ucapkan tadi pernah 2,4 apa sih 2,4 dulu saya berpikiran 2,4 1 liter 2,4 ternyata itu salah ternyata ini ada hitungannya mas bro hitungannya gini 2,4 eh saya ulangi 100 dibagi 2,4 itu nanti ketemunya 40 jadi konsumsi bahan bakar anda 1 liter itu 40 km per liter saya ulangi lagi disini yang sangat penting di AV AV itu rata-rata ya rata-rata liter per 100 km jadi hitungannya gini 100 dibagi angka yang dibawah ini kalau 2,1 ya 100 dibagi 2,1 nanti angka ini semakin kecil nanti hasilnya juga akan besar nah kalau 100 dibagi 2,4 ini hasilnya 40 kalau ini satu kok yang 2,4 ini seumpama 2,2 jadi pasti diatasnya 40 kg per liter nya nah disini ya yang penting ini banyak orang yang tidak tahu jadi nggak seperti vario kalau vario kan ada itu yang baru kan tulisannya 50 km per liter jadi lebih enak dia bisa langsung tahu kalau ini kita harus menghitungnya dulu 100 dibagi 24 kalau all new fiction ini yang 150 rata-rata itu 40 kg per liter dengan kecepatan stabil di 100 seperti itu oke lanjut ini rata-rata berkendara rata-rata berkendara 36 km per jam ya rata-rata berkendara itu kecepatannya ini untuk odong pertama awal pembelian sampai saat ini jadi ini tidak bisa di reset seperti itu untuk trip 1 ini untuk seperti kilometer ini ini cuma ini bisa di reset kalau saya trip 1 itu buat penggantian oli jadi bisa tahu berapa ribu ini nanti baru diganti oli trip 2 ini untuk menempuh perjalanan contohnya saya kemarin mojokerto madiyun itu 120 kg tapi ini belum saya reset jadinya nambah seperti itu ya trip 1 2 bisa di reset mungkin caranya bisa cari di channel lain saya disini hanya untuk menunjukkan fungsinya saja untuk trip F ini juga tidak kalah penting ya trip F trip F itu pada saat bensin habis pada saat pertama awal bensin kedap-kedip ya kelap-kelip pasti akan muncul trip F pasti akan muncul trip F apa sih fungsinya trip F itu nah ini untuk perdoman saja sih benarnya jadi kalau sudah kedip-kedip disini kan kedip-kedip lalu disini nanti akan naik angkanya naik sampai berapa kilometer maksudnya itu teman-teman itu nanti bisa berpedoman seumpamanya tidak diisi bensin terus sampai 40 km baru mati mesin nah berarti buat teman-teman perdoman berarti kalau kelap-kelip itu sebelum 40 sebelum di trip F ini 40 harus segera diisi bensin kemarin ini sudah saya coba kelap-kelip pertama kelap-kelip lalu ini sampai 40 kg belum mati mesinnya belum mati jadi kalau bisa jangan sampai 40 kg sudah diisi bensin ya bisa pertalit atau pertama jangan premium minimal pertalit oke lah lalu ini jam sudah itu mungkin video kali ini mungkin teman-teman ada yang bisa menambah atau pengalamannya itu di sharing di komentar ya biar teman-teman yang lainnya tahu fungsi dari speedometer ini banyak yang belum tahu itu itu yang saya rasakan itu yang saya ingin sampaikan dari teman-teman oke pengalaman saya itu mungkin lain waktu saya akan membahas bracket plat nomor depan yang cocok oke sekian video saya terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe